Pedagang ikan di pasar tradisional kelandasan Balikpapan, Kalimantan Timur mengeluhkan sepinya pembeli dalam beberapa hari terakhir, sementara pasokan ikan cukup berlimpah. Meski dilanda fenomena El Nino rendah dan musim penghujan di Balikpapan, tak berdampak signifikan pada pasokan ikan pasar tradisional kelandasan, bahkan pasokan ikan laut di pasar terbilang cukup. Pedagang mengakui jika saat ini harga ikan masih normal, seperti harga ikan kakap di harga Rp70.000 per kilogramnya, ikan layang Rp30.000 per kilogram, ikan bandeng Rp35.000 per kilogram, serta ikan tongkol Rp30.000 per kilogram. Di tengah pasokan ikan yang cukup berlimpah dan harga yang terbilang normal, pedagang mengeluhkan sepinya minat pembeli. Kondisi ini salah satunya ditenggarai akibat kondisi cuaca hujan yang membuat masyarakat enggan pergi ke pasar. Pasokan ikan tidak hanya dari nelayan lokal, namun juga dari Batu Licin, Kalimantan Selatan, sehingga pedagang ikan tak merasakan kekurangan pasokan ikan. Di Skandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.